Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santun damai sejahtera Om Shastri Astu Nama budaya sehat selalu Saudara sebangsa setan air Ini penampaan pohon yang Ya cukup besar teman-teman Cukup besar sekali ini Diameter 2 meter 20 Diameter lingkarnya Sangat besar sekali Sudah kita perlakukan Memakai pemicu getah Juga memakai BPG Ini sudah Pernah kita panen kita potong ya Ini tinggal sisa Sekitar 7 meter Nah ini ya Tinggal 7 meter Nah di atas masih Sehat dan subur Sangat subur sekali Bahkan masih berbuah Dan berbunga Ini kita panen juga sudah berulang-ulang kali Untuk bagian takuan Untuk buat-buat getah dan minyak Ini lukanya sangat Banyak sekali Kita bikin Sangat banyak Sangat banyak sekali Nah ini sampai ke dalam Sampai ke atas Itu jadi corong dekor besar ya Kurang lebih turun itu sekitar 1 meter setengah Nah ini juga Ini yang kita lukai Nah ini yang kita lukai Kita kasih obat Nah ini coba Mau kita cek teman-teman Mau kita cek Sangat banyak sekali lukanya Akar-akar juga sudah kita potongi Kita proses men Nah ini akar-akar yang kita potong Di sana juga kita potong Ini yang pernah kita ambil ya Ini pernah kita ambil Dan pohon masih menunjukkan sehat Daun-daunnya itu Sangat supur Sangat sehat sekali Nah ini ada bagian Kambium luar ya Nampak sekali Bahwa pohon tersebut Ketika memakai PPG itu Tetap Sanggup Bertahan Karena Semakin sehat pula Dan getahnya semakin cepat Untuk mengeluarkan Teras Nah itu daunnya Sangat supur sekali Lagi di cek ini Sudah lama Tidak berkunjung di kebun Mau di cek Dan bagaimana Perubahan-perubahan Yang terakhir kita proses Ini terakhir kita proses Kita bikin lagi Kita takut besar Dan di bawah juga Kita potong akarnya Ini teman-teman Nah Ini kurang lebih Proses sekitar Sekitar 4-5 bulan teman-teman Sudah hancur seperti ini Gancur Ini juga sudah menjalar ke atas Sampai tebus kemari Ini juga di bawahnya kita proses Atasnya kita proses Nah ini juga Nampak teman-teman Nah Inilah proses-proses kita Secara mandiri Membuat perlukaan Supaya menghasilkan Bentuk-bentuk alami Jadi Inilah yang kita lakukan Semoga menjadi inspirasi Dan semangat teman-teman semua Jadi bambu itu Sekitar 15 cm Masuk teman-teman Segini besarnya Sudah sangat Banyak sekali Coba Masih jauh Teman-teman Perasnya belum bagus Hitamnya Nah ini sudah kemedang Nah ini masih kemedang Teman-teman Belum Belum begitu tebal ya Ini coba kita cek juga Bagian sini Bagaimana perkembangannya Nah juga Masih kurang bagus Ini cukup lama Harus Proses lama Ini teman-teman Ini Memang sangat bandel Pohon ini Sangat bandel sekali Nah itu Penampakannya Sangat besar Sangat besar sekali Kita coba cek yang ini Nah itu sudah Lumayan teman-teman Nah itu Hasil Dari Komi Cuketa ya Sekitar Kurang lebih Ini Ya 4 bulanan Ya semoga menjadi Inspirasi Dan menjadi semangat Untuk para Tanigaru kita Setelah di cek-cek teman Ada yang Sampai ketengah Jebol ya Ini tadi ya Yang kita aplikasi lagi Untuk dekor Harapannya itu Masuk ke dalam ya Ke jantung Tengah pohon ya Ini sudah sangat besar Sekali sekepal ini Masuk Ada separuh pohon Ini kena jantung Harapan juga Masuk ke dalam Sampai tembus ke akar utama Ya Ini teman-teman Lagi ngecek di atas Sudah manjat sampai atas Ngekat dia Nah Sangat besar pohon itu Nah Itu orang duduk Di sananya Sampai segitu Nah Bisa duduk Lagi dicek Seberapa bolongnya Berantiknya Ada besar-besar tumbuhnya Sangat besar pohonnya Mantap sekali Nah itu teman-teman Pakai kayu Mau dimasukkan ya Supaya tahu Berapa dalamnya Bolongnya itu Teman-teman Memang ini kita buat bolong Dekor ya Kebawah ya Seberapa dalamnya Itu ya Butuh proses lama Teman-teman Untuk gancurin Jantung tengah kayu ya Namun hidup Jadi gak mudah Ketika Rekayasa ini dibuat ya Sudah mentok Yang Yang keras lah Di balik Biar bisa kebawah lagi kan Kalau masih ada kotorannya Kan Kedalamnya masih jauh itu Ini kotorannya Yang dikeluarkan teman-teman Kayu-kayu lapuknya Di dalam Nah ini Kayu-kayu lapuk yang di dalam Dikeluarkan Coba dibersihkan dulu Supaya Lebih Tahu ya Kedalamannya seberapa Kiranya udah cukup Belum Harapannya dekor di atas Ada di tengah kosong Nah ini baru dekor lagi Teman-teman Jadi ada bolongan itu Harapan kita dua Sampai ke jantung Yang paling bawah ke akar Dan yang atas itu Sampai ke tengah Teman-teman Lagi di Maintenance Dipersihkan Ini sudah sangat lama sekali Kita proses pohon ini Ada yang mati Kemedang Sudah sangat dalam sekali Teman-teman Bolongnya Ini dipotong ya Sudah satu meter lebih Teman-teman ya Segini bolongnya Di dalam Seperti panjangnya Mantap Ya itulah proses Karya seni ya Untuk Petani-petani Garu ya Jadi memang Membuat Proses Rekayasa itu Tidak mudah Teman-teman Membuat bentuk-bentuk Seperti alami ya Butuh pengorbanan Yang sangat Panjang Dan waktu Tenaga ekstra Jadi Garu itu Mahal Harganya Karena berhubungan dengan seni Dengan kreasi yang Sangat lama sekali Semoga Terinfirasi dan semangat terus ya Teman-teman semua Dari Sabang sampai Merauke Ini salah satunya Membuat seperti ini Resapan Perusahaan kayu ya Memakai Produk PPG ya Jadi Membuat Bentuk-bentuk Dekor Cara alami Masuk ke dalam Seperti pohon-pohon kecil Tadi yang disana Kita buat Dekor-dekor akar jaya Nah semoga Bermanfaat Dan terinspirasi Dari Apa yang saya bagikan Di channel konten Agarwood Saya akhiri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santu Damai sejahtera Om sasih astu Nama Saya Sehat Saudara Sembangsa Setan Air